Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia Materi kita pada kali ini adalah asesmen diagnostik yang mana dalam hal ini kita selaku guru berkewajiban untuk memahami bagaimana siswa-siswi kita belajar, lalu bagaimana kondisi dari para peserta didik dan banyak hal lain yang perlu dipahami oleh kita selaku guru agar apa? agar nantinya anak-anak didik kita terfasilitasi kesulitan hambatan dan hal yang lainnya kita awali oleh penyampaian dari Jack Ma pendiri Alibaba beliau menyampaikan bahwasannya pendidikan sebagai masalah yang paling penting dan paling kritis di jaman kita ini berarti saat ini pendidikan itu adalah sesuatu yang paling kritis ya kekhawatirannya dunia berubah cepat tetapi pendidikan tidak nah ini tentu cukup menohok ya Bapak dan Ibu sekalian bagaimana pendidikan itu tidak berjalan tidak berubah dengan cepat gitu ya pendidikan masih berjalannya cukup pelan peningkatan pergerakannya juga tidak secepat dunia yang ternyata dunia digital seperti saat sekarang ini yang sudah sangat pesat sekali perkembangan teknologi dan sebagainya kita di sekolah belum dapat mengimbangi kecepatan pergerakan era digital lalu perubahan inovasi-inovasi baru dalam dunia kerja dalam dunia kesehatan dan sebagainya dalam dunia pendidikan ini sangat lambat sekali nah jika seperti ini tentunya pendidikan benar-benar berada dalam sebuah permasalahan karena lulusan yang kita siapkan nantinya tidak siap menghadapi tantangan dalam kehidupannya materi-materi yang kita sajikan di kelas strategi-strategi yang mereka hapalkan yang mereka pelajari dan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki ketika berada di lapangan ketika berada di dunia kerja di dunia perkulian yang lainnya ternyata belum mencukupi masih banyak lagi yang diputuhkan ketika diakluan dari kelas tersebut maka dari itu dalam dunia pendidikan kita sedikit demi sedikit kita persiapkan untuk bagaimana apa yang kita sajikan ini bermanfaat bagi para peserta didik kita bermanfaat di masanya bukan bermanfaat di masa kita lalu kita melihat bagaimana potensi yang dimiliki oleh peserta didik dan juga bagaimana agar potensi ini ter terasah ketika dia berada di kelas karena terkadang potensi siswa ini terasah ketika dia tidak berada di sekolah gitu ya anak yang pandai tenis meja dia pandai bermain tenis mejanya karena bermain sehari-hari dengan abangnya dengan orang tuanya sekolah hanya mendapatkan bonus saja sebagai memiliki siswa yang cerdas dalam dalam bermain tenis atau anak yang piawai dalam musik misalnya dia piawainya justru karena lesnya ternyata ternyata di sekolah kepiawan musik kepiawan ia bermain musik kepiawayan ia bermain musik itu tidak begitu dimaksimalkan seperti itu bahkan justru dia mungkin malah di diharuskan menghapal materi-materi yang lain gitu ya matematiknya harus pandai mungkin ipanya harus mumpuni justru musik yang ia miliki musikalisasi yang kemampuan bermusik yang ia miliki itu tidak disentuh sama sekali nah tentunya ini menjadikan perkembangan siswa tersebut tidak maksimal dia justru berkembang di luaran situasi pendidikan dan ketika di kelas dia harus menghadapi rutinitas demi rutinitas kewajiban-kewajiban mencapai tujuan-tujuan dari pembelajaran mungkin dia tidak terfasilitasi dalam hal ini kompetensi ataupun peluangnya kemampuannya tidak terasah dengan maksimal nah dalam hal ini tujuannya kita mengasesmen melihat mendiagnosa memprediksi serta menemukan apa-apa yang ada dalam diri anak kita dari sisi kognitifnya dari sisi non-kognitif dari karakteristik dari cara dia bergaul cara dia berpikir lalu cara anak-anak kita menyampaikan pendapat dan juga menumbuhkan keyakinan pada diri mereka ini yang akan kita bahas mengenai assessment diagnostik bapak dan ibu apa yang perlu dilakukan dilakukan guru di awal pembelajaran apa yang kita fikirkan ketika menghadapi di awal pembelajaran menghadapi anak didik kita atau pada saat sekarang ini apa sih yang pertama kali harus kita lakukan menghadapi kelas yang baru menghadapi siswa-siswa baru terlebih misalnya kelas 1 jenjang SMP siswa yang barusan dari kelas 6 SD masuk ke SMP apa yang kita lakukan apa yang kita persiapkan dan sudah baru tentu karena ini siswa baru baru masuk di di kelas kita di sekolah kita kita belum mengenal sama sekali pada pada mereka tentunya kita akan menghadapi kompetensi yang bervariasi kemampuan-kemampuan yang beragam gitu ya bakat-bakat yang mungkin belum muncul serta kemampuan-kemampuan yang belum terprediksi ataupun belum bisa kita petakan sehingga tentunya tidak mungkin kita bisa mengatur strategi pembelajaran ketika dengan maksimal ketika kita belum mengenal bagaimana sih kondisi siswa kita jangan yang ada adalah kita menggunakan strategi yang sudah ada padahal disampaikan kepada siswa yang berbeda yang bisa jadi siswanya tidak sama karakteristiknya dengan siswa kita yang sebelumnya gitu ya lalu ketimpangan pengetahuan ini sudah barang tentu ada anak yang di atas rata-rata ada anak yang rata-rata ada yang di bawah mungkin ada yang dua level di bawah rata-rata dan lain sebagainya lanjutnya perkembangan sosial emosional ada anak yang secara sosial dia positif gitu ya ada anak yang secara sosial dia butuh bantuan butuh pendekatan agar dapat bersosial dengan baik begitu juga dengan emosional emosionalitas siswa ada yang memaknai bahwasannya dia adalah anak yang pede gitu ya ada yang kurang pede ada yang anak yang butuh bantuan dalam belajar ada juga yang cukup mandiri dan beragam perkembangan dari anak-anak didik kita yang mana perkembangan ini tentunya akan terus terjadi dan sudah barang tentu kita harus secara berkala memantau terus ya siswa di awal tahun pembelajaran pasti akan berbeda perilakunya dengan di akhir nanti begitu juga seterusnya begitu juga dengan kematangan dan kesiapan belajar sudah sampai sebatas mana pemahaman yang ia kuasai modalitas belajarnya sudah sampai mana bagaimana cara dia menyelesaikan sebuah hitungan bagaimana cara dia menyima materi membaca menyampaikan kembali gitu ya lalu bagaimana dengan keterampilan skill-skill yang ia miliki itu apa saja sudah siapkah siswa ini belajar di jenjang yang ada saat sekarang ini setelah libur sekian lama apa yang ia persiapkan setelah sekolah ini kalau tahun ajaran baru ya begitu juga di saat yang lain pun kita akan memberikan asesmen diagnostik kita akan menghadapi posisi siswa yang belum kita pahami secara menurut apa yang kita dapatkan dari sebuah asesmen yang dilakukan secara berkala tentunya dengan asesmen dengan pemberian semacam pengamatan observasi atau memberikan survei atau dialog ataupun tanya jawab ya kita akan mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosional tadi kita akan mengetahui ini loh bengkai siswa yang apa itu seperti ini ini seperti ini ini seperti ini pada siswa yang A bisa jadi perlakuannya berbeda dengan siswa yang B pada siswa yang C kita memberikan strategi pembelajaran yang berbeda dengan D ketika mereka mengalami kesulitan ataupun membutuhkan bantuan dari gurunya lalu mengetahui aktivitas selama di rumah bagaimana kondisi keluarga bagaimana kemampuan apa intelektualnya kemampuan kesehatannya kemampuan finansial keluarganya latar belakang dan sebagainya itu menjadi sumber data yang cukup penting untuk guru untuk dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat berpusat pada peserta didik lalu mengetahui latar belakang bagaimana siswa bergaul kesulitan-kesulitan apa yang dialami dalam dia bersosial berkomunikasi dengan rekan-rekannya dan bagaimana dia bisa menyatu dengan rekan-rekan yang ada di kelasnya karena sudah tentu kelas adalah lingkungan sosial yang siswa akan tinggal di sana selama satu tahun bersama kita misalnya seperti itu lalu selama tiga tahun di jenjang SMP selama tiga tahun pula di jenjang SMA nah tentu membutuhkan keterampilan bersosial yang dibutuhkan oleh siswa untuk dapat berada bersama dengan teman-temannya selanjutnya dengan asesmen juga akan mengetahui gaya belajar karakter dan minat dari peserta didik apakah anak itu auditori visual ataupun kinestetik karakternya bagaimana sehingga bingkai ataupun ini loh siswa ini seperti ini sedangkan yang ini seperti ini mengidentifasi kompetensi dan menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata kita akan mengetahui mayoritasnya seperti apa mayoritas kemampuannya seperti apa mayoritas gaya belajarnya seperti apa minat-minat mereka itu apa-apa saja secara umum selalu akan mempermudah juga memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan ataupun bantuan pada peserta didik yang dibawah rata-rata tujuan asesmen dalam hal ini adalah sebagai sumber pertimbangan pemberian tindakan belajar pemberian bantuan atas kesulitan yang dialami oleh siswa lalu mengatasi hambatan dalam pembelajaran dan juga mengetahui bagaimana psikolog psikologis dan sosial emosional belajar di rumah ini yang tadi ya pergaulan siswa dan karakter belajar nah dengan adanya asesmen kita akan mengetahui bagaimana cara siswa belajar lalu bisa mempertimbangkan tindakan apa ya yang saya lakukan kalau anaknya pendiam seperti ini dia tidak gampang terbuka tentu akan berbeda ketika kita memberikan tindakan pada anak yang mudah menyampaikan berbicara seperti itu lalu pada anak yang sangat sulit untuk terbuka dalam situasi apa kita bisa memberikan bantuan agar dia mau menyampaikan tentunya ketika siswa menyadari bahwasannya gurunya paham dengan karakteristiknya siswa akan merasa nyaman dan itu akan membuka peluang bagi siswa untuk terbuka pada gurunya oh guru ini mengerti dengan saya yang cemas kalau harus ditanya di suasana yang rame di kelas saya dipanggil hanya berdua dengan nada yang nyaman siswa akan terbuka jadi akan kita bisa mempertimbangkan tindakan seperti apa yang bisa kita berikan bantuan seperti apa kepada masing-masing siswa dengan keberagamannya apa saja manfaat dari asesmen diagnostik siswa akan mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kompetensinya hasil dari asesmen nanti akan menunjukkan gambaran siswa tadi gambaran karakteristik kelas itu seperti ini karakteristik siswanya secara individu seperti ini secara klasikal seperti ini sehingga pembelajaran kita akan kita sesuaikan dengan kondisi siswa selanjutnya akhirnya siswa akan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran lebih termotivasi dan akhirnya terciptalah pembelajaran yang menyenangkan siswa menjadi ramai ramai dalam artian positif mereka akan bertanya menjawab menyampaikan pendapat mungkin mengkritisi sehingga terbukalah pikiran mereka dan itu membuat mereka akan bersemangat belajar di kelasnya hal itu tentunya akan meningkatkan pencapaian siswa pencapaian kearah yang lebih positif seperti itu secara kognitif akan meningkat secara sosial emosional juga akan terbentuk sikap positifnya kolaborasi juga akan terjalin lalu memudahkan guru dalam menyusun rancangan pembelajaran yang mengakomodir kompetensi dan kondisi siswa jika mayoritas siswanya adalah audiovisual mana medianya yang digunakan jika anaknya rata-rata kebanyakan adalah kinestetik lebih suka belajar di luar tidak nyaman ketika harus mendengarkan ceramah dan sebagainya strategi apa yang digunakan tentu guru akan lebih mudah menyusun rancangan pembelajaran dalam hal ini dalam kurikulum tentu nantinya menyusun modul ajar yang mengakomodir siswa lalu karena siswa merasakan kebahagiaan kenyamanan terakomodir kebutuhan-kebutuhannya maka guru akan mendapatkan mudah mendapatkan umpan balik dari para siswanya refleksi bisa dilaksanakan setelah strategi ini digunakan apa refleksi dari para siswa ada perbaikan mungkin penambahan strategi dan sebagainya guru dapat menyusun pembelajaran dengan lebih baik melaksanakan juga dengan lebih baik nantinya bapak dan ibu sekalian dengan asesmen ini apa sih yang akan didapatkan maka tentu akan memudahkan memberikan tindakan sesuai karakter siswa lalu akan mengungkap potensi-potensi yang mungkin masih terpendam dari hasil survei dari hasil asesmen nanti kita bisa lihat pola mereka menjawab seperti apa apa yang disukainya apa yang tidak disukainya apa yang diharapkannya lalu dalam posisi seperti apa dia itu merasa nyaman nah semua itu dapat berengkap dari asesmen potensi siswa dari hasil asesmen nantinya akan terlihat apa yang disukai oleh siswa dalam situasi apa yang tidak disukai seperti itu ya apa yang dia harapkan apa yang ia hindari lalu kita juga bisa mengungkap dari jawaban-jawaban nantinya bisa kita analisis oh ternyata siswa ini berpotensi dalam hal tulis-menulis misalnya lalu siswa yang seperti ini dia lebih mudah menggambarkan sesuatu melalui simbol-simbol ataupun mapping gitu ya siswa yang ini lebih piawai dalam membaca grafik dan lain sebagainya ini adalah potensi sesuatu yang belum terungkap secara mendalam ketika kita belum melaksanakan asusmen diagnostik kepadanya mungkin siswa yang hobi musik gitu ya nanti juga ada mungkin siswa yang lebih suka materi-mati pelajar yang bersifat naturalistik akhirnya mengarah kepada ya gaya belajar yang akan terungkap gitu ya kecerdasan multiple inteligennya juga akan terlihat di sana dan ini penting bagi kita untuk mengetahui hal tersebut karena itu akan bermanfaat sekali peran penting guru sebagai pelaku asusmen ketika kita melakukan asusmen tentunya hasilnya nanti dapat kita maksimalkan untuk situasi pembelajaran di kelas kita hasil itu juga dapat kita bagikan kepada rekan-rekan yang membutuhkan misalnya ketika kita wali kelas ada guru lain yang ingin masuk kita dapat membagikan hasil asusmen dari kita untuk mereka juga mempelajari siswanya tanpa harus survei pula gitu ya karena akan cukup repat juga kalau setiap guru harus harus mensurvey terutama dengan pertanyaan yang sama dengan template yang sama seperti itu kecuali kalau berbeda tentu akan akan membuat siswa pun tidak jenuh dalam menjawab gitu ya tidak jenuh dalam menjawab dan sebagainya sehingga apa yang kita peroleh dari asusmen tadi bisa bermanfaat untuk rekan guru untuk kepala sekolah juga bisa juga sebagai bahan kita untuk penyampaian kepada orang tua kita perdalam dengan bagaimana data dari orang tua nah disana akan membentuk sebuah satu kesatuan informasi tentang peserta didik kita sehingga fleksibel dalam pemanfaatan hasilnya mungkin memang dengan adanya asusmen kita akan memakan waktu dengan mewawancarai untuk memperdalam yaitu memakan waktu dan sebagainya tetapi itu akan bermanfaat dalam jangka waktu yang lumayan gitu ya dan juga bisa bermanfaat untuk ke banyak pihak yang memang membutuhkan dengan hasil asusmen yang bertujuan untuk mengenali siswa dengan lebih baik untuk apa untuk bisa memberikan tindakan bantuan ataupun penyelesaian solusi atas permasalahan mereka dengan maksimal Bapak dan Ibu sekalian demikian materi pada malam hari ini tentang tujuan dari asusmen diagnostik nantinya akan kita lanjutkan bagaimana dengan asusmen diagnostik kognitif dan asusmen diagnostik non-kognitif terima kasih saya Heri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih